Ah pernah liat, Mala kan lagi Whatsapp Terus si Mala tuh kirim lope-lope Wih, kirim lope-lope ke siapa? Ke si orangnya Terus pernah video call gitu gak? Pernah, sering setiap malam Ah liat mukanya gak? Iya, tapi Mala begini-begini Lu gak boleh liat ah Jangan lupa untuk subscribe di Youtube channelnya Noize Jadi para Noize jangan lupa untuk subscribe Selamat datang di Raffi Everywhere Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad Halo Raffi Everywhere, ketemu lagi bersama saya Raffi Ahmad di Noize Raffi Everywhere gimana ngerasain jadi Raffi Ahmad, enak-enak Pastinya disini gue akan bercerita tentang hidup gue Nah, selain Raffi disini gue punya si Raffi kecil yaitu Rafathar Malik Ahmad Hey, mana suaranya? Halo gitu dong Halo Dan juga ada Lala Jadi kemarin itu guys yang lagi hangat Kita Ranz Family Alhamdulillah diundang ke akad pernikahan Putra Presiden Tercinta yaitu Mas Kaisang Pangharap dan Mbak Erina Gudono Papa, papa Kenapa gak bilang gaes, bukan gaes? Kenapa? Gaes Oke, halo gaes gitu Oke, halo gaes Tapi gak enak akhirnya Hai Paranois Halo guys Halo gaes, gak enak gaes? Kenapa? Ya, emang itu bahas anak sekarang? Bahas, kalau ngomong gitu Gimana? Halo gaes, kalau bagi live sama Mary Oh, jadi Mbak Lala menyapanya itu bukan gaes tetapi gaes? Kenapa Lala? Enggak, cuma buat lucu-lucuan Kalo A, manggilnya apa? Gaes Gaes juga? Sama Tapi sekarang ini kita akan membahas hal yang viral Yaitu bener-bener kemarin kita datang ke akad nikahnya anak Presiden Pak Jokowi Anaknya yaitu yang bernama Mas Kaisang Gimana? Rafatar, duduk sini dulu sebelum apa-apa dulu Sampai peluk gini loh Gimana rasanya A-A datang ke pernikahannya Mas Kaisang Terus A-A foto sama Eh, kita nih ketemu Pak Presiden loh Sempet ngobrol loh, kurang lebih lima menit loh Ada loh Jadinya? Eh, bukan Pas gitu kita foto lagi Dibilangin foto sama Presiden waktu pas di sana Bogor ga mau Tapi kemarin kok pinter sih Pas di akadnya Mas Kaisang A-A mau foto sama Pak Jokowi Biasanya kenapa yang susah diajak foto? Kenapa? Hanya mama harus kata mama A-A sebaik Oh, jadi baik kemarin Seneng ga? Tapi kemarin menurut A-A Kita diundang ke nikahannya anak Presiden Di sana panas Hah? Di sana panas Sampai A-A Aduh Ah, di sana panas banget Iya panas kan karena outdoor Kita kan yang di pendopo panas Ah, juga pake bajunya kan double Tapi ini hebatnya baiknya Mas Kaisang Sama Pak Jokowi sama Bu Iryana Jadi yang akad itu bener-bener sakral Jadi yang akad itu cuman 300 undangan Bener-bener Terus, tapi Kebetulan Mbak Erina itu seneng sama si Rayanza Sama Rafathar Undang aja, kata Mbak Erina Terus, pas lagi main bola kan Terus aku Kan ga enak sungkan Hamin tujuh Seminggu sebelum datang Itu aku Wai Amas Kaisang Mas Ijin Ini kita datangnya sekeluarga nih Mas Sekeluarga Gak apa-apa Udah gak apa-apa katanya Beneran Iya gak apa-apa Terus Yaudah deh Akhirnya dibawa aja katanya Rafatharayansa gak apa-apa Iya gak apa-apa Sama yang jagain juga Gak apa-apa katanya gitu Wih aku bilang beneran Mas Iya gak apa-apa udah Terus Kan kita berangkat tuh Rasanya gimana tuh deg-degannya Kan kita berangkatnya kan Lewat darat sama SUS Oh iya Kita kan naik saya Gua kan sama Gigi Amara Fatharayansa naik pesawat SUS itu Naik sama Lala tuh naik mobil Iya sama Pak Meris Karena pesawatnya gak cukup Karena si Irvan Hakim harus di desa ikut Terus Terus kita naik Terus sampai Kan kita sampai duluan Itu di bandara Terus ya kita ganti baju Prepare disana Pak Sambil nunggu Bapak sama Ibu Rasanya ya Alhamdulillah Pak Seneng banget Mas Gibran kan nyamperin juga Nyamperin kita di tempat duduk tuh Iya SUS tuh suka banget sama istrinya Mas Gibran Sambah selfie Iya Ngefans Iya dia seneng banget Apalagi Mbak Selfie nya kan juga Baik Ngefans sama Iya baik Terus ngefans sama Cipung Jadi nyamperin Jadi nyamperin Main sama Cipung Terus jadi deketan sama SUS Terus minta videoin Terus lafotoin lafidoin Gitu dari sama samping Deg-degan gak Ini kan pertama kali pas masuk nih Kan di proyeksa kan Penjagaan ketat tuh Iya ketat banget Pak Penjagaan ketat Takut gak ada rasa tiba-tiba Eh kamu gak boleh masuk Gitu gimana Nah untungnya Lala kan bareng Rafathar Jadi Lala mepet terus Pak pegang Jadi gimana Tadinya ada Pak Lala sama SUS Apalagi pas kita mau fotokan Antri tuh banyak orang tuh Terus Lala sama SUS Bilang sini kemai Ibu Bu nanti kalau kita gak boleh masuk Gimana Kata Lala sama SUS Kata Ibu Yaudah gak apa-apa Jalan aja dulu Kata Ibu gitu Yaudah kalau gitu Lala deket Rafathar SUS pegang adek Biar kita bisa masuk Jadi kan kalau ada adek Ada Rafathar kan Oh ini megang anaknya nih Gitu Jadi kita Lala pegangkan sama Rafathar SUS Makanya adek kan diminta sama SUS Yang waktu digendong Bapak Kata SUS Sini aja Pak Saya aja Itu biar bisa masuk Begitu Terus makanannya enak Kak Lala sama SUS gak makan Soalnya anaknya petakilan Pak Dua-duanya Reok Reok tuh Raya Ansa luar biasa Raya Ansa luar biasa A Gak ada putusnya A Ya kan A A Itu Raya Ansa banyak fansnya A seneng atau enggak Seneng Kenapa Jadi A gak jadi artis lagi Kok A gak jadi artis lagi A gak diajak fotoin Tapi A dulu kan banyak yang ngajak foto Sekarang juga banyak yang ngajak foto Tapi A Kenapa selalu gak mau kok diajakin foto Aku gak mau Karena artis juga Hah Karena artis Trauma Kenapa trauma Trauma you know Kenapa you know You know you know Gak trauma kenapa Trauma Kenapa Udah Sudah tadi nanti aja Ih Rafathar trauma kenapa sih lah Dia kenapa sih Kalau kata Rafathar dia waktu yang film si A itu Pak Bukan si A, si Rafathar Oh iya si Rafathar lah Si Rafathar yang dia ke cakar-cakar Terus yang dia diteriak-teriakin Dikerubunin banyak orang Di trauma Trauma katanya Waduh kecil Waduh gitu-gituin Iya Tapi kok si Rainsnya kok diubuin Dia malah gitu ya Sekarang kalau ada yang mau ngajak Belum ngerti Sekarang kalau ada yang mau ngajak foto dia Maaf ya A gak mau sama adek aja gitu katanya Pak Masa gitu A Sama adek aja katanya Terus sekarang udah pernah foto sama Presiden Datang ke pernikahannya Presiden Itu datang ke akad itu bukan orang sembarangan loh berarti Iya Pak Makanya itu Itu tuh orang petinggi-petinggi semua ya Pak Orang-orang penting-penting semua Maksudnya keluarga-keluarga itu Iya kalau di akad itu yang memang deket Iya yang bener-bener keluarga-keluarga deket Rafathar kira-kira menikah umur berapa ya Gak tau Pak Oh mungkin kita datang ke pernikahannya Mbak Lala Iya sini-sini kita mau menikah dulu Kira-kira Mbak Lala kalau menikah mau kayak gimana coba kita ngobrol Kira-kira nih ya Mbak Lala kalau menikah mau pakai adat apa tanya Gak tau Ya tanya Pak kalau menikah pakai adat apa Lampung Emang pacar udah ada? Udah ada Siapa sih pacarnya? Namanya Bae Hah namanya Bae? Siapa tuh Bae? Bae Siapa Bae tuh? Orangnya Bae? Iya Iya tau Papa Bae anaknya namanya siapa? Namanya Bae Iya tau orangnya Bae Bae bener namanya Iya namanya Bae Iya ayo tau itu anak Bae Maksudnya namanya siapa? Maksudnya namanya siapa? Hah? Dia namanya Bae Oh itu orang namanya Bae Iya Oh orang mana Pak pacarnya Mbak Lala itu? Dawa Iya Ah udah sering kalau Mbak Lala lagi pacaran telpor gitu Ah dengerin Oh iya Ah pernah liat Mbak Lala kan lagi Whatsapp Terus Si Mbak Lala tuh kirim lope-lope Wih Kirim lope-lope ke siapa? Ke si orangnya Terus pernah video call gitu gak? Pernah sering setiap malam Ah liat mukanya gak? Iya tapi Tapi Mbak Lala begini-begini Belum gak boleh liat Masa sih? Emang gak dikenalin ke A gitu? Ini saya bosnya Lala gitu Oh jarang Gak malu Sekarang Bapak tanya balik Kalau A di sekolah ada pacar atau gak nih? Enggak Ada yang suka Nah siapa Mbak Lala? Siapa? Jangan marah Tapi Rafathar ternyata ngambek saat ditanya ada yang suka atau emang ada yang suka? Enggak katanya Raja Atau temennya gimana? Iya ada temennya yang suka gitu Tapi dianya gak suka Oh masa gitu? Emang Rafathar tuh so cool gitu sama cewek? Iya gitu Pak katanya Raja sih gitu Gimana dia? Tapi jadinya Raja yang suka sama ceweknya Oh gitu Kalau si Rafathar tuh dia Tapi ada yang dia suka gak? Enggak tau gak ada sih Pak katanya Sayang? Iya Tadi Rafathar marah-marah Itu akibat suka digangguin sama papanya Katanya Enggak nanya kan tentang dia ada cewek yang suka Ada kata si Lala Dia langsung marah-marah gitu Emang bener Kata Raja ya Ada yang suka sama dia Tapi dianya enggak Ini kan ngomongin pernikahan tadi kan Kita yang ngomongin pernikahan Terus dari ngomongin pernikahan Mas Kesang Tiba-tiba nanya ke Mbak Lala kalau mau nikah gimana? Ada pacar ya Si Rafathar yang comel tuh Si Bae katanya Begini begini Terus ditanya balik Nah kalau Rafathar punya pacar gak? Si Lala langsung comel Ada apa yang suka? Marah dia Menurut kamu gimana itu? Ya udah namanya Kan setiap anak tuh punya karakter masing-masing ya Kebetulan Kebetulan Rafathar itu Dia Masya Allah baik banget Tapi ya memang sumbunya suka pendek gitu Tapi abis itu dia anaknya manis gitu Oh iya ada juga loh sayang Yang netizen protes sama baju kamu pas dateng ke akad Itu rame banget loh Masa sih? Iya Aku gak tau Menurut kamu gimana sih? Katanya Itu bajunya Nagita kenapa gitu? Kenapa begitu? Ya gimana aku aja kan? Yang kamu pake itu baju apa? Ya kebaya modern Biasa aja sih sebenernya Buatan siapa? Biang Ya bukan masalah buatan siapa Biang melapus loh Bukan masalah gitu Itu kan hak orang masing-masing Gak kalau pake baju ya Jadi kalau aku sih Radeng Ya terserah aja sih Orang ngubur komentar apa Jadi kamu gak dengerin? Enggak Terus Kamu Suami aku gak apa-apa Aku pake baju itu Jadi yaudah gitu Iya aku pun gak apa-apa Yang paling penting kan gitu Katanya kamu Niatnya Baik dateng Jadi aku sih agak gak Katanya dibilang bajunya ini gimana sih Transparan Gak li Gimana